Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti, tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan, karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah empat kali libur panjang. Yang pertama, saat libur Idul Fitri tahun lalu, terjadi kenaikan kasus harian hingga 93 persen, dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66 persen. Kenaikan kasus COVID yang kedua, terjadi saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020, di mana mengakibatkan terjadi kenaikan hingga 119 persen, dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57 persen. Yang ketiga, terjadi saat libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020, yang menyebabkan terjadinya kenaikan kasus COVID hingga 95 persen, dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen. Dan terakhir, yang keempat, terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen, dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46 persen. Pertimbangan lainnya adalah kita harus menjaga tren menurunnya kasus aktif di Indonesia dalam dua bulan terakhir ini. Menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari 2021, dan pada 15 April 2021 menjadi 108.032 kasus. Penambahan kasus harian juga sudah relatif menurun. Kita pernah mengalami 14.000 hingga 15.000 kasus per hari pada bulan Januari 2021, tapi kini berada di kisaran 4.000 sampai 6.000 kasus per hari. Tren kesembuhan pun terus mengalami peningkatan. Bila pada 1 Maret 2021 sebanyak 1.151.915 orang yang sembuh atau 85,88 persen dari total kasus, maka di 15 April 2021 meningkat menjadi 1.438.254 pasien sembuh atau telah mencapai 90,5 persen sembuh dari total kasus. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik. Untuk itulah pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya hormati, saya mengerti kita semuanya pasti rindu Sanak Saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti, tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh Sanak Saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah SWT meridui kita dan memberkai bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilarang mudik. Yoke, di Jakarta aja. Nah, demi kebaikan kita bersama-sama, ini menjadi kewajiban kita sebagai warga negara, ikuti anjuran pemerintah, demi menekan penyebaran virus COVID-19. Itu yang paling penting. Saingi keluarga kita, saingi sesama, jangan mudik dulu. Sama dulu nanti.